Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa coba Jadi bertempatan dengan 17 Jumadisani ya 1444 Hijriah Betul tadi ya Ya mungkin atas nama anggota komite MTSN 1 Pekan Baru Barusan sudah berbincang-bincang dengan Wakasek bidang keagamaannya Yaitu Ustadz Doktor Amin Nah ada dua hal Yang pertama Ustadz Tentang sertifikasi insya Allah pelaksananya Untuk sertifikasi insya Allah kita pelaksananya Akhir daripada bulan Januari 2023 ini ya Kemudian untuk kita acara Bisudah Bisudahnya Itu insya Allah tanggal 2 2 Februari Hari Kamis insya Allah kita rencanakan Ya kalau tidak Baik karena ini berkaitan dengan Sudah dibukanya Pendaftaran ke Man ya Dimana Salah satunya juga Anak-anak kita membutuhkan juga Sertifikat dari Tafiznya Yaudah Baik Nah itu Satu ya Jadi ada kegiatan Di akhir bulan Januari ini Dan Februari kan itu nanti Itu ulang tahun ini juga ya MTS Tanggal 18 Berarti sebelum itulah ya Laksanaan Diusahakan sebelum itu kan Berarti relatif padat Ya baik Sampai kepada sertifikasi Kemudian Yang kedua Nah ini adalah Satu pemikiran inovasi ya Tentang adanya Proposal lah ya Proposal pemikiran yang Untuk membuat Kelas khusus Tafiz Ya bisa dikatakan ya Nah kira-kira dasar pemikirannya Apa saat Pertama Karena kita Ada Jalur penerimaan kita Inputnya ya Inputnya Melalui Tafiz Quran Ketika kita Sudah mulai Jalur Tafiz Quran Tentu kita harus Benangi Kita arahkan Dan kita Tempatkan pada Tempat Tafiz Sehingga bisa berkembang Kemudian Bisa menambah Dan juga kita akan Membuat sebuah Terbosan baru Nanti Bukan Hanya Kepada Namanya Bidang akademik Tapi dia Kita akan Menciptakan Generasi-generasi Ulama yang Kedepan Yang bisa Berinteraksi Dengan Quran Dan Quran Sebagai idola Akhlakul karimah Pada setiap Sisi yang Dia lakukan Ya Ya Baik Jadi artinya Gini Bahan bakunya Tafiz Jangan pula Sudah masuk Bahan bakunya Disini tidak Diolah pula Nah itu Dasar pemikirannya Itu satu Kemudian Dasar pemikiran Yang kedua Tadi Jadi mencetak Berbagai Apa namanya Itu Profesi apapun Tetapi Memiliki jiwa Quran Itulah ya Secara sederhananya Yang ketiga Barangkali Bagaimana itu Inputnya Maaf Outputnya Apabila mereka Sudah didik Dalam Tafiznya Yang menguasai Musahanya target Sekian Nah bagaimana Ketika mereka Terjun Untuk melanjutkan Pendidikan Bagaimana Yang pertama Untuk ketika Anak itu Disuguhi Dengan Hafiz Quran Dia Ekyu Hati Itu akan Berkembang Dengan naluri Yang baik Dan mulia Maka ketika Sudah Memancarkan Dari Jiwa-jiwa Kemuliaan Pada Akhlakul Karima Maka Siapapun Pendidikannya Dimana penempatan Pasti dia akan Memilih Anak itu Menjadi anak Yang terbaik Nah Al-Quran Adalah salah satu Kalam Allah Yang mulia Maka ketika Kalam itu Ditepatkan Kepada anak-anak Menjadilah Anak-anak Yang mulia Maka ketika Lembaga pendidikan Siapapun Bentuknya Apalagi zaman sekarang Orang sudah Mulai Mengiakan Bahwa Kebenaran Al-Quran itu Adalah Mulia Maka Baik Kedokteran SMA Polisian Semuanya Akan Merikut Bagaimana Dia akan Mengambil Dari Orang-orang Yang hafis Quran Bahkan itu Tanpa tes Baik Betul Tanpa tes Seluruh Jalur Pendidikan Mengapresiasi Membuka Selebar-lebarnya Mereka yang Hafis Kan seperti itu Sadi ya Nah Itu barangkali Sebuah Proposal lah Bukan Bukan hanya Sekedar wacana Sebuah Proposal Yang Coba kita Apa namanya itu Kita bangun terus Pemikiran ini Mudah-mudahan saja Ini kan masih Setengah tahun ya Mudah-mudahan Tahun depan Bisa terlaksana Oleh karena itu Ini perlu kerjasama Yang Yang apa Yang betul-betul Antara pihak Komite Dengan Pihak Sekolah Kan ya Terutama ya Pimpinan sekolah Lah gitu ya Pihak komite Dan pihak Sekolah Ya Pimpinan sekolah Itu barangkali Sebuah Pembicaraan Pada Hari ini Dan mudah-mudahan saja Insya Allah Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan bisa terwujud Paling tidak Paling tidak Ini benar-benar akan Anak suarakan Ya Akan coba Kita susun Konstruksi Nah itu Konstruksi berpikirnya Konstruksi Bangunan Mengapa Kita perlu Ada kelas Khusus Tafis Betul Zan Dan itu bisa Dilihat dari Aktivitas Ultimitas Perbedaan Anak tahfis Dan non-tahfis Itu bisa dilihat Pada Kegiatan harian Kemudian Akhlak yang Dia munculkan Itu berbeda Jadi dalam Pengamatan Lesat pun disini Berbeda Berbeda Lebih santul Lebih tawadu Dan lebih Kesompanannya Lebih Jadi Kita lihat Auranya Jadi Kenapa Karena ibaratnya Apa namanya Gelas Yang kita isi Dia akan melahirkan Sebuah kopi Yang nema Kalau kita gelas Isi dengan teh Maka dia akan menghasilkan Sebuah teh Yang bisa Oh iya Bagikan itu Nah ini Ketika ini Wadah ini Diisi kalam Mulia Maka dia akan Menghasilkan Sebuah kemeliaan Itu tidak bisa Dinaplikan Itulah Mujijat Kalamullah Demikian Mudah-mudahan Bisa memberikan Progres Dan insyaallah 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 Anda berazam Tanggal 17 insyaallah Tadinya hari ini Ada rencana Rapat Tapi tanggal 17 Katanya Anda bawa ini Ke rapat Demikian Sakit rupina Cagela Tetap Kering Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum